Baiji, lumba-lumba air tawar sungai Yangtze di Tiongkok, adalah salah satu makhluk yang paling menarik dan tragis dalam dunia hewan. Berikut beberapa fakta menarik tentang Baiji, satu spesies purba. Baiji, nama ilmiah, Lipotes vexilifer, telah hidup di sungai Yangtze selama sekitar 20 juta tahun, menjadikannya salah satu mamalia air tawar tertua yang diketahui. Dua Julukan Dewi Sungai Dalam budaya Tiongkok, Baiji dikenal sebagai Dewi Sungai Yangtze karena keanggunan dan hubungannya yang erat dengan mitos dan legenda lokal. Tiga, hampir buta. Baiji memiliki penglihatan yang sangat buruk karena air sungai Yangtze yang keruh. Mereka mengandalkan ekolokasi, seperti sonar alami, untuk bernavigasi dan mencari makanan. Empat spesies yang sangat terancam punah, atau punah? Pada tahun 2006, Baiji dinyatakan, fungsional punah, setelah ekspedisi ilmiah gagal menemukan satupun individu di alam liar. Namun, ada laporan tak terverifikasi bahwa beberapa orang mungkin masih melihatnya. Lima, korban modernisasi. Populasi Baiji menurun drastis akibat aktivitas manusia, penangkapan ikan berlebihan, polusi industri, pembangunan bendungan, dan lalu lintas kapal yang padat di sungai Yangtze. Enam, dapat mencapai kecepatan 60 km per jam. Meski hidup di air tawar, Baiji adalah perenang cepat. Mereka bisa mencapai kecepatan hingga 60 km per jam dalam waktu singkat. Tujuh, panjang dan bentuk unik. Baiji bisa tumbuh sepanjang 2,5 meter, dengan bentuk moncong panjang seperti paruh, memberi penampilan yang unik dibandingkan lumba-lumba laut. Delapan, komunikasi kompleks. Baiji menggunakan serangkaian klik, peluit, dan suara lain untuk berkomunikasi. Terima kasih telah menonton!